Hai sahabat liputanam.com, News Flash Hobbies balik lagi nih. Yuk kita simak rangkuman berita paling fresh pada hari ini, Kamis 24 Agustus 2023. Yuk! Berita pertama soal Arman Maulana yang prihatin dengan hujan badai yang baru-baru ini terjadi di Arab Saudi, termasuk di Mekah. Arman Maulana berdoa agar semua jamah umroh, khususnya yang berasal dari Indonesia, selamat dalam peristiwa ini. Ia membagikan kembali unggahan Ustadz Fatih Karim di Instagram dan menulis Semoga jamah umroh dan saudara-saudara kita di sana diberi perlindungan olehmu ya Robb. Sementara sang Ustadz menambahkan bahwa kejadian ini selayaknya menjadi pengingat bagi umat bahwa kita adalah makhluk lemah yang berada di dalam kuasa Allah. Selanjutnya ada kabar dari Amar Zoni yang kini tengah menjalani proses hukum atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang membelinya. Istrinya Irish Bella justru belum menjenguk Amar di tahanan. Adi Tiazoni, adik Amar, mengatakan sang kakak memang meminta Irish untuk tidak perlu menjenguk dan fokus mengurus buah hati mereka. Amar juga tak sampai hati bila istrinya mesti menjenguknya ke tahanan. Berita ketiga soal Reddy Jarnet dan Lady Nayuan yang akhirnya resmi rujuk. Hal ini telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengendelian Negeri Bekasi, Jawa Barat. Kesepakatan Lady dan Randy untuk rujuk tertuang di dalam akta perjanjian damai. Termasuk di dalamnya adalah syarat rujuk yang diajukan Lady dan janji dari Randy. Salah satu poin janji Randy adalah tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Yang keempat soal kabar terbaru kesehatan Nunung Srimulat. Ia diketahui sudah merampukan kemoterapi, tapi efeknya masih terasa. Tak hanya rambutnya rontok, Nunung menjelaskan bahwa kuku jari bagian dalamnya membiru. Tak hanya kuku tangan, tapi juga kuku kaki. Untuk mengatasinya, ia dipesani dokter untuk banyak-banyak minum jus. Berita terakhir soal aktris Hollywood Hellberry yang akhirnya setelah 8 tahun merampungkan segala urusan perceraiannya dengan Olivier Martinez. Termasuk soal perwalian dan hak asur putra mereka yang kini berusia 9 tahun. Sang aktris diwajibkan membayar kepada sang mantan suami sebesar 8.000 dolar AS per bulan atau sekitar 122 juta rupiah untuk nafkah anak. Ia juga diwajibkan membayar Olivier sebesar 4,3% dari pendapatan apapun di atas 2 juta dolar yang diterimanya sebagai tambahan nafkah. Demikian News Flash Hobbies edisi 24 Agustus 2023. Berita selengkapnya bisa diakses di liputanam.com. Bye!